Halo teman-teman dari Raja Wali Printing and Advertising kali ini kita akan menunjukkan cara menyambung baliho ya menyambung baliho tanpa menggunakan mesin siming karena kebetulan kita tidak punya mesin siming yang kita butuhkan adalah lem korea dan double tip ya teman-teman seperti ini modelnya Oke langsung saja kita praktekkan ini dia baliho yang akan kita sambung berukuran 5 kali 10 meter kita potong dulu kita rapikan bagian akan kita sambung Nah setelah itu kita bentangkan ya teman-teman supaya kita bisa melihat posisi sambungannya seperti ini ya karena dia sambungan tentunya pasti ada selisih ya teman-teman antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tapi kita usahakan supaya dia tidak terlalu kelihatan Nah kita paskan dulu posisinya seperti ini Nah tahap selanjutnya setelah dirasa pas kemudian kita mulai pasang double tipnya Oke teman-teman kita pasang dulu double tipnya kita pasang di bagian belakang dari baliho nya baliho yang tadi sudah kita potong pinggirannya ya seperti ini teman-teman kita pasang di sepanjang baliho nya sebenarnya tanpa double tip juga bisa ya hanya menggunakan lem korea tapi nanti sambungannya tidak rapi teman-teman ini hanya untuk supaya nanti kita pas pasang lem korea nya dia nggak lari-lari ya teman-teman kita pasang dulu double tipnya ya setelah sudah terpasang kita buka double tipnya teman-teman ya kita paskan lagi di sambungannya kalau dia sudah pas kemudian kita mulai buka double tipnya nah disini bagian yang satu dengan bagian yang lain sudah tersambung ya tapi tidak kuat karena cuma menggunakan double tip oleh sebab itu kita harus bantu dengan lem korea nah kalau kita tidak menggunakan double tip ada kemungkinan dan sewaktu kita pasang langsung dengan lem yang tadinya posisinya sudah tepat bisa bergeser ya teman-teman tapi kalau sudah ada double tip sudah kita pasang double tip begini dia tidak akan gampang bergeser atau berubah posisinya setelah kita selesai selesai membuka double tipnya kita gulung nah saatnya kita pasang atau kasih lem korea nya karena ini dia bertumpuk ya teman-teman jadi ada sisa bagian putihnya nah di bagian yang putih ini kita kasih lem ya kalau bisa kita kasih dua kali ya lemnya supaya dia lebih kuat nah setelah semua bagian kena lem kita ratakan seperti ini nah ini kuat ya teman-teman ini setelah dia kena lem ini kuat tidak akan gampang untuk dilepas selesai sudah penyambungannya teman-teman sangat praktis ya dan hasilnya pun rapi teman-teman itu dia teman-teman cara menyambung baliho tanpa menggunakan mesin siming terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat terima kasih terima kasih